Halo Mister, saat ini saya sedang berada di Binas Penanggung Kerja Binas Penanggung Kerja Binas Penanggung Kerja Nah, hari ini ini adalah kantor Binas Penanggung Kerja dan Binas Penanggung Kerja Nah, saat ini 10 pemakinan dari FSPMD sedang melakukan kolonienzi untuk bertahun dengan jadang teraktif yang terkenal ya, kalian ngerti seperti apa hal sebenarnya dan terus simak video dari JPNX TV Binas Penanggung Kerja dan penuh dengan perusahaan jadi kita biarkan beristaga-beristaga antara Bapak Darana antara Bapak Darana bagaimana sih apa saya yang berkata apakah teman-teman yang dikembangkan atau bagaimana kan, 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 gitu maka kita ketahui bersama pula COVID-19 itu hanya menyebabkan saja tapi itu lalu di Indonesia tentunya adakah karena kita bicara dan kita konsisten terhadap anti-pihak maka saya sampai tidak diberikan upah dengan upah sampai dengan 0 juga perusahaan tidak mau tapi perusahaan punya etiket perusahaan ingin mendirikan perusahaan lagi dalam 4-3 bulan nah ini kan menjadi indikasi kami indikasi kami yang pertama adalah perusahaan ini akan memberanggungan si pekerja dengan cara-cara yang tadi tidak masuk akal semuanya sehingga indikasi kami awal adalah perusahaan ingin memberanggung si pekerja dengan sektor otot yang ada di Indonesia teman-teman kita kan FSB ngeling ke seluruh sektor otomotif ini kan tata karya berindul adalah sektor otomotif dalam produksi rubber tarik-tarik itu tarik-tarik otomotif nah tadi pernyataan dari seluruh teman-teman yang ada di industri di sektor otomotif bahwa kondisi ini memang betul ada tapi penurunannya tidak ada namanya PHK yang dilakukan sektor otomotif itu hanya mengurangi lembur tidak ada ini tidak ada tidak akan namanya PHK ini dilakukan menjadi konsen secara nasional kenapa tata karya berindul yang dalam hal ini sektor otomotif sampai melakukan PHK yang mendadak sama melakukan PHK secara massal jadi kita tolak kita bukan masalah iyora uang pesangannya bukan tapi mekanisme PHK mekanisme penutupan perusahaannya yang kita lakukan dan solusi tadi saya sudah sampaikan kita sampai siap tidak diperlukan pas siap asal jangan PHK dan pendapatnya pendapatnya bahwa pertama tidak ada kata PHK harapan kita semua juga sama tidak ada kata PHK bahkan sebisa mungkin keberlangsungan usaha dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon itu diharapkan bisa terus nanti akan berdampak kepada pekerjanya apa para pekerja ini dan menjadikan kesejahteraan bagi pekerja kemudian yang kedua adalah mereka datang ke sini menanyakan terkait dengan perundingan yang terpenting karena memang kemarin sudah beberapa kali pertemuan dan terakhir kemarin masih belum ada kata sepakat antara perusahaan dan para pekerja tentunya tadi ditampaikan juga bahwa dari dinas memberikan izin tidak ada dinas tidak memberikan izin terhadap PHK yang ada di TKS justru kami menanyakan tentang tahapan-tahapan menuju PHK itu karena semua tahu semua ingin bahwa PHK itu adalah tidak dikendari kalau kalau harus ada jalan terakhir berarti perusahaan sudah mengajukan itu pengajuan belum ada langsung menyampaikan laporan bahwa kami akan melakukan penutupan perusahaan penutupan pabrik dan kami telah mentransfer secukupan uang sebagai pesangon dan uang penghargaan dan lain sebagainya tiga komponen itu sudah disampaikan nah itu yang disampaikan tapi itu sudah terjadi sudah artinya transfer sudah disampaikan ada pun tahapan-tahapannya yang belum dilalui yang tidak dapat bisa diri 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 yang tu em diri di dur di diri diri macht